Intro Nilai delta Tf atau penurunan titik beku dan delta Tb atau kenaikan titik didi tergantung pada Untuk menentukan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi nilai penurunan titik beku dan kenaikan titik didi dapat dilihat dari rumusan yang dimiliki Yang pertama adalah untuk penurunan titik beku, yaitu delta Tf sama dengan molalitas dikalikan dengan tetapan penurunan titik beku Ini untuk yang non-elektrolit Sedangkan untuk yang elektrolit adalah delta Tf sama dengan M dikalikan Kf dikalikan dengan I I di sini adalah faktor Vanhoef Kemudian untuk yang kenaikan titik didi adalah delta Tb sama dengan molalitas dikalikan dengan Kb Tetapan kenaikan titik didi Ini untuk yang non-elektrolit Kemudian untuk yang elektrolit Delta Tb sama dengan molalitas dikalikan Kb dikalikan faktor Vanhoef Untuk yang elektrolit Selanjutnya di sini kita bisa melihat apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi Untuk penurunan titik beku maupun kenaikan titik didi Untuk yang pertama yaitu Kita lihat dari molalitas Molalitas memiliki rumus yaitu M sama dengan 1000 dikalikan P dikalikan gram per MR Dimana P ini adalah Masa dari pelarut Sedangkan ini adalah masa zat terlarut Oleh karena itu Dapat disimpulkan bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai penurunan titik beku maupun kenaikan titik didi Yang pertama adalah Tetapan kenaikan titik didi dan penurunan titik beku Yaitu Kb dan Kf Yang kedua adalah masa dari zat terlarut Yang ketiga masa zat pelarut Kemudian yang keempat adalah MR Dan yang kelima adalah Faktor Vanhoef Sehingga jika disesuaikan dengan pilihan jawabannya ada Maka jawabannya adalah Masa zat terlarut dan masa pelarut Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!